Sebanyak 300 pengendara lalu lintas yang terjaring operasi Zebra Lodaya 2015 di perempatan Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menjalani sidang di tempat yang digelar pengadilan negeri Majalengka. Kalau ke Majalengka kan harus waktunya lama, mempermudah, mempercepat, ya bagus juga, supaya kami guna kendaraan bisa tahu. Bapak tadi ditilang? Iya. Apa pelanggarannya Pak? Yang di belakang tidak pakai helm. Terus Bapak harus bayar berapa? Rp35.000. Rp35.000? Itu merasa terbantu Pak sebagai warga? Iya, supaya ke depannya bisa. Kisim. Kisim. Dengan adanya sidang ini tepat gimana Pak menurut Bapak sendiri? Saya senang, saya merasa bersalah itu. Dengan adanya langsung penindakan sidang ini gimana Pak menurut Bapak sendiri? Iya, jadi cepat gitu lah. Mempermudah ya Pak? Iya, iya. Beberapa pengendara disidang dengan berbagai pelanggaran. Mayoritas pelanggaran dilakukan pengendara kendaraan roda dua yang melintasi wilayah tersebut. Bahkan motor plat merah yang tidak memiliki sim tidak luput ditilang. Selama 14 hari operasi zebra lodaya 2015 sebanyak 4.000 pelanggar lalu lintas di Kabupaten Majalengka menerima tilang dari Satlantas Polres Majalengka. Jadi pada hari ini Polres Majalengka melaksanakan operasi Zebra Hamin II pada 2015 ini. Kami dari Polres Majalengka melaksanakan operasi dengan dua metode yaitu dengan hunting maupun stasioner yang pelaksanaannya adalah di perempatan Kadipaten. Kami juga melayani masyarakat dengan sidang di tempat langsung. Jadi para pelanggar bisa langsung menyelesaikan administrasi tilang sidang di tempat. Edward Ruspendi melaporkan untuk CTV Network.